Terkait berduetnya Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar di Pilpres 2024, PKB mengatakan akan bekerja untuk menyatukan suara warga Nahdiin yang selama ini terpecah ke sejumlah parpol. Karena itu, sosok Mohamin Iskandar yang merupakan cicit pendiri Nahdlatul Ulama diakini akan mampu menyolidkan suara warga Nahdiin ini. Kita akan bekerja sekuat tenaga untuk menyatukan aspirasi Nahdlatul Ulama yang aspirasi warga Nahdiin yang selama ini memang selalu terpecah di semua partai. Ini harus kami akui. Oleh sebab itu, sosok Gus Mohamin yang menjadi, yang beliau adalah darahnya, darah NO, beliau adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama, cicit Mbak Bisri Sansuri, saya yakin di Nahdlatul Ulama itu akan ketahuan siapa ya sebenarnya yang harus dihormati. Yang paling dihormati di Nahdlatul Ulama itu Kiai. Di antara Kiai yang paling dihormati adalah mereka yang memiliki nasab yang kuat dengan pendirian. Saya yakin Gus Mohamin ini akan mampu mensolidkan suara kaum Nahdiin karena beliau memiliki sejarah yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain dari Nahdlatul Ulama. Sejarah apa itu Gus Jasil? Bahwa beliau itu cicit, nasab, sanat kalau dalam bahasa NU itu. Jadi sanat itu sejarah, nasab itu sejarah. Nasabnya Pak Mohamin nasab pendiri atau cicit pendiri Nahdlatul Ulama. Dan itu tidak terbantahkan. Ini aliran darah. Ini aliran nasab. Nah tentu para orang atau orang-orang yang mengerti Nahdlatul Ulama, yang paham adab dan kultur Nahdlatul Ulama, tidak mungkin berani mencaci cicit pendirinya. Tidak mungkin tidak mendukung cicit pendirinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.